Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang harmonis Hari itu mereka kedatangan seorang pria dari sebuah yayasan yang menyalurkan orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pekerjaan Dan pria bernama Solomon ini rencananya akan bekerja membantu keluarga Claire untuk memperbaiki pagar mereka Setelahnya Claire datang ke dokter untuk memeriksa kandungannya yang saat ini berusia 3 bulan Dokter yang memeriksa Claire bernama Dr. Mott Diketahui Claire baru saja mengganti dokternya yang lama dengan Dr. Mott Nah anehnya sebelum ia memeriksa kandungan Claire, Mott malah memeriksa gunung kembarnya Claire dulu dong anjir Udah gitu apa memiliki Claire juga ikut jadi sasaran cuy Lantas setelah selesai Claire pun langsung turun dan terlihat begitu panik Dan akhirnya ketika di rumah Claire pun menceritakan kejadian itu kepada suaminya Michael menyarankan agar Claire melakukan pengaduan kepada pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian Singkat cerita 2 minggu berlalu Matt melihat berita di TV tentang penangkapan dirinya yang akan segera dilakukan Menurut kepolisian Dr. Mott diduga melakukan hal di luar praktik kepada pasien-pasiennya Mott yang menyaksikan berita itu pun merasa depresi lalu melakukan bundir diri cuy Beberapa hari setelahnya istri Dr. Mott yang bernama Peyton mendapatkan perintah dari kejaksaan Atas pembukuan harta milik suaminya yang disita oleh negara Peyton gak bisa beruat apa-apa Sampai akhirnya ketika ia berjalan keluar Peyton tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Dan naasnya para dokter ahli disana mengatakan bahwa Peyton mengalami keguguran Ketika di rumah sakit muncul berita di TV yang menayangkan berita tentang data korban Dr. Mott Peyton yang melihat wajah Claire lantas berambisi untuk bisa membalas semua penderitaan yang sudah ia rasakan Singkat cerita 6 bulan pun berlalu Anak kedua Claire kini tumbuh dengan sangat baik Salomon juga masih berada disana untuk membantu keluarga Claire mengecat ulang rumah mereka Pada keesokan harinya Peyton datang dan bertemu dengan Claire Peyton mendapatkan kabar dari beberapa orang bahwa Claire membutuhkan seorang pengasuh Ketika dipersilakan masuk ke rumahnya Peyton mengaku bahwa sebelumnya ia sudah bekerja selama 6 bulan dengan keluarga lain Namun sekarang keluarga itu sudah pindah ke luar negeri Dia juga bercerita bahwa setahun lalu ia mengalami keguguran Karena terus memikirkan suaminya yang baru saja meninggoy Singkat cerita keesokan harinya Peyton datang dengan membawa barang-barang miliknya Serta membawakan Claire sebuah hadiah berupa pajangan gantungan gitu Claire kemudian mengadakan home tour dan juga mengantarnya menuju ke kamar barunya Singkat cerita tepat pada pukul 3 pagi Peyton terbangun dan ia langsung menuju ke kamar bayi Ia lalu mengambil sebuah bantal sofa Untuk menutup sebuah alat perekam suara semacam intercom gitu Peyton kemudian membuka beberapa kancingnya dan memberikan asi kepada bayi itu Esok malamnya Claire dan Michael pergi mendatangi pesta Dan membiarkan kedua anaknya bersama dengan Peyton di rumah Emma anak pertama Claire terlihat sudah mulai akrab dengan Peyton Sementara di pesta Michael mendapat kabar bahwa ia mendapat kesempatan promosi dari atasannya Dan meminta bantuan Claire untuk mengirimkan surat rekomendasi promosi ke pihak jasa pengiriman Kesokan harinya ketika berada di botanikal Peyton melihat sebuah surat promosi di tas Claire Dan ia pun segera mengambilnya Lalu setelah itu Claire bertanya apakah Peyton memiliki saudara Peyton menjawab bahwa dia gak memiliki saudara selain suaminya Dia bercerita bahwa suaminya meninggal karena dibunuh Claire pun kaget mendengarnya Peyton seketika kembali teringat dengan sang suami Dan dia pun tak kuasa menahan emosinya kepada Claire Dan pada akhirnya ia pun pergi ke toilet Saat di toilet ia pun meluapkan emosinya Ia merobek surat promosi Michael Dan benar-benar ingin sesegera mungkin menghancurkan keluarga Claire Lantas ketika Claire sampai ke Gerai Federal Express Ia menyadari bahwa surat itu tiba-tiba menghilang Claire lagi-lagi panik dan asmanya mengalami kambuh Dari sini Peyton pun tahu kalau Claire memiliki penyakit asma Di rumah Claire meminta maaf pada Michael Karena telah menghilangkan surat rekomendasi itu Beruntungnya Michael sama sekali gak marah dengan Claire Walaupun aslinya ya kesal juga lah ya kan Keesokan paginya ketika Claire sedang memberikan sarapan kepada Joe Joe seperti menolak asinya Dan itu semua dikarenakan Joe lebih menyukai milik Peyton ketimbang milik ibunya sendiri Dia pun menceritakan masalah itu kepada Michael Dan meminta istrinya itu untuk berkonsultasi kepada dokter Esok harinya ketika Solomon tengah mengecat dinding luar Ia mendapatkan pemandangan indah pagi itu Dia pun gak berhenti ngeliatin Peyton sampai akhirnya Peyton yang sadar sendiri Lantas beberapa saat kemudian Peyton menemui Solomon Dan bertanya seberapa sering Solomon memperhatikannya Solomon yang memang mengalami keterbalakangan gak berani ngejawab Peyton mendesaknya dan mengatakan untuk jangan membocorkan apa yang dilihatnya Pada sore harinya Peyton bercerita pada Claire Bahwa ia mencurigai Solomon melakukan hal yang kurang pantas pada putrinya Terutama soal kedekatan mereka yang begitu dekat Percakapan itu pun membuat Claire menjadi insecure Dan dia lantas bertanya kepada putrinya apakah ia menyimpan rahasia Emma menjawab bahwa ia gak merahasiakan apapun pada sang ibu Beberapa waktu berlalu Claire kini tengah sibuk membangun rumah kaca Untuk tanaman-tanaman yang dimilikinya Peyton meminta bantuan agar Claire mencarikan baterai baru Untuk alat intercomnya di gudang yang ditinggali Solomon Dengan cepat Claire pun mencari baterai pengganti itu Betapa kagetnya Claire ketika mengetahui bahwa di sebuah laci Ia menemukan dalaman milik Emma Claire pun langsung masuk ke dalam rumahnya sambil berteriak histeris Sementara itu Solomon kebingungan dengan apa yang terjadi pada bosnya Singkat cerita pada sore harinya Solomon diberhentikan dan diminta pulang ke yayasannya Emma yang melihatnya tanpa tahu kejadian yang sebenarnya seketika langsung jadi cuek kepada ibunya itu Bahkan Emma sekarang jadi deket banget sama si Peyton Suatu hari Peyton datang ke tempat kerja Michael Peyton menyarankan untuk mengadakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun Claire Apalagi dengan banyaknya masalah yang sekarang ia alami Rasanya sangat cocok jika mereka bisa menghibur Claire dengan sebuah kejutan Michael dan Marlene pergi ke sebuah bar untuk membahas surprise kepada Claire yang disarankan Peyton Malam harinya Michael mendengar sebuah suara dan ia pun langsung menuju ke bawah Namun ternyata itu adalah Claire yang pakai baju cukup nerawang Mata Michael pun hampir copot karena gagal fokus dengan kecantikan Peyton Sementara itu esoknya Claire membawa beberapa barang ke tempat laundry Dan petugas laundrynya menemukan sebuah korek di saku jas Michael Claire pun pulang dan langsung marah-marah karena korek tadi Claire menduga bahwa Michael udah berpusreng dengan si Marlene Namun sesaat kemudian Michael memberitahu bahwa ada banyak orang di ruang tamu termasuk putrinya sendiri Otomatis pesta yang sengaja dibuat itu pun akhirnya gagal total Esok harinya Michael dan Claire berencana untuk melakukan road trip dengan anak-anak mereka Dan gak mengajak Peyton Peyton yang sakit hati mendengar percakapan mereka dari intercom Bernit memasang sebuah jebakan di rumah kaca Kesokan harinya Claire izin kepada Peyton untuk pergi ke botanika Karena akan mengambil sebuah bibit Sementara itu Marlene yang merupakan seorang agent property mendapati rumah dokter Mott yang tengah di listing Dia pun menyadari bahwa hadiah pajangan gantungan yang ada di rumah Claire Sama seperti yang ada di rumah dokter Mott Marlene yang makin curiga akhirnya pergi ke sebuah perpustakaan dan mencari berita tentang dokter Mott Dan dari salah satu foto akhirnya diketawilah bahwa Peyton adalah istrinya dokter Mott Gak beberapa lama kemudian Marlene mendatangi rumah Claire Dia pun bertemu dengan Peyton Peyton bertanya apa yang sebenarnya terjadi Marlene pun langsung membuka rahasianya Lalu menanyakan dimana keberadaan Claire kepada Peyton Peyton pun berbohong dan mengatakan bahwa Claire berada di rumah kaca Dan dengan sekejap Marlene pun pulang ke dunia anime karena jebakan Peyton Setelah itu Peyton yang tahu kalau Claire akan kaget melihat Marlene Sengaja membuang semua obat asma miliknya Dia lalu keluar dengan buru-buru bersama Joe Lantas gak lama kemudian Claire yang baru saja pulang dari mengambil bibit Langsung kaget melihat Marlene yang sudah berlumur coklat Asmanya pun kembali kambuh dan lalu langsung menuju ke rumah Lalu menghubungi pihak kepolisian Setelah itu ia pun langsung mencari obat asmanya yang ternyata udah pada habis Claire pun akhirnya terjatuh saat ingin menuju ke arah tasnya Lantas ketika Peyton tiba di rumah Di sana sudah banyak terdapat pihak kepolisian dan juga tim medis Malam harinya di tengah hujan Michael berniat menghancurkan rumah kaca Claire Namun saat itu Peyton datang dan menenangkan Michael Karena udah sama-sama basah Peyton pun sekaligus bantuin Michael Sembari memancingnya dengan tetapan sakni Namun sayang usaha Claire untuk menggait Michael harus gagal Karena ternyata Michael setia banget cuy Beberapa hari setelah ia diizinkan pulang dari rumah sakit Claire teringat akan Marlene dan dia sengaja mampir ke kantornya Pada seorang staff Claire bertanya Apa yang dikatakan Marlene sebelum akhirnya dia wafat Staffnya mengatakan bahwa ia membatalkan janji Karena ada sesuatu yang sangat penting Claire lalu menemukan listing penjualan rumah dokter Mott di atas meja Dan lalu membacanya Sesaat kemudian Claire pergi mengunjungi rumah dokter Mott Dan bertemu dengan seorang agent properti yang tengah berjaga Agent itu pun menawarkan Claire untuk melihat keseluruhan rumah itu Dan dari sana Claire pun akhirnya sadar Kalau Peyton adalah istrinya dokter Mott Claire kemudian pulang ke rumahnya dan bertemu dengan suaminya Ia lalu mendatangi Peyton dan langsung memberikan boge mentah kepadanya Setelah Claire mengatakan bahwa Peyton adalah istrinya Mott Mereka pun akhirnya mengusir Peyton dari sana Singkat cerita pada malam harinya Michael mendengar radio di kamar Peyton Dan ternyata itu adalah jebakan dari Peyton cuy Claire lalu turun ke bawah dan mencari Michael Dia pun menemukan Michael di bawah Dan Michael langsung meminta Claire untuk menghubungi polisi Emma yang dari atas melihat ada Peyton langsung memberitahu ibunya Sementara itu Emma yang sangat cerdas ini Langsung membawa adiknya pergi dan menjauh dari Peyton Sementara itu sialnya Peyton berhasil melumpuhkan Emma Walaupun dengan waktu yang cukup lama Peyton yang sudah menganggap Emma dan Joe sebagai anaknya Langsung mencarinya Dia pun mendengar suara Joe dari atas loteng Peyton pun berhasil menemukan mereka Namun ternyata ada Salomon yang membantu mereka Peyton kemudian mulai mendekat ke arah Salomon Dan meminta Joe dari dirinya Beruntungnya sebelum terjadi sesuatu Claire pun muncul dan langsung mendorongnya dari lantai tiga cuy Peyton pun meninggoy dengan sangat membanggongkan Dan setelah itu film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!